Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman 16 maskus ketemu lagi dengan Bu Ratna kali ini kita sudah masuk ke bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna nah sebelum kita memulai penjelasan Asmaul Husna ini yuk sama-sama kita baca Bismillah Oke teman-teman kita buka ya buku paket halaman 12 tentang Asmaul Husna nah teman-teman sebelum beratnya menjelaskan Asmaul Husna ini ada yang tahu tentang Asmaul Husna ya Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik teman-teman jadi siapa saja yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna dengan baik dan benar akan dimasukkan ke dalam surga teman-teman teman-teman tahu jumlah Asmaul Husna itu ada berapa ya betul ada 99 banyak ya kali ini Bu Ratna akan membahas empat Asmaul Husna yaitu Al-Qawi Al-Hakim Al-Musawir dan Al-Qadir Nah sebelum kita memulai penjelasan dari empat Asmaul Husna ini yuk sama-sama dengarkan nah sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Qawi Al-Hakim Al-Musawir dan Al-Qadir Al-Qawi artinya yang maha kuat yang maha kuat ini maksudnya ialah Allah yang maha kuat teman-teman dalam Al-Quran kata Al-Qawi ini disebutkan sebanyak 11 kali teman-teman kata ini dapat berarti kedasyatan atau kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingan ya teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala ini juga tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan hambanya teman-teman contohnya seperti apa benda-benda langit terlihat indah dan teratur karena kekuatan dan kekuasaan Allah ya teman-teman itu salah satu contohnya selanjutnya Al-Hakim yaitu yang maha bijaksana maha bijaksana ini maksudnya ialah Asma Allah ini disebutkan sebanyak 97 kali dalam Al-Quran teman-teman Al-Hakim adalah Zed yang memiliki kebijaksanaan dalam semua perbuatannya seperti diciptakannya alam yang luas, diturunkannya wahyu kepada nabi lalu ditap-tapkannya takdir Allah setiap kepada manusia salah satu cara meneladani Asma Allah ini ialah dengan cara selalu bersikap yang baik dan pantas dilihat oleh orang lain teman-teman nah selanjutnya disini ada Al-Musawir yaitu artinya yang maha membuat bentuk nah Allah itu menciptakan semua makhluknya ya teman-teman dengan berbagai bentuk seperti menciptakan hewan, manusia, dan lain-lain lalu Allah juga menciptakan manusia itu dengan berbagai jenis ada yang laki-laki dan perempuan sedangkan kalau hewan ada yang betina dan jantan kita juga tidak lupa ya harus bersyukur kepada Allah karena kita telah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna teman-teman kita ini memiliki rupa yang paling bagus diantara makhluk-makhluk Allah yang lainnya selanjutnya Al-Qadir Al-Qadir ini artinya ialah yang maha kuasa Tuhan yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi beserta isinya teman-teman di dalam Al-Quran asma Allah SWT ini disebutkan sebanyak tujuh kali teman-teman yang menggandung makna bahwa Allah yang maha kuasa kekuasaannya terhadap makhluknya tidak pernah terbatas semua yang ada di langit dan di bumi adalah kekuasaan Allah ya teman-teman nah contohnya seperti apa sih jika kamu ingin mendapatkan nilai ulangan bagus kamu juga harus rajin belajar dan berdoa kepada Allah jadi tidak semata-mata oke selanjutnya adalah tugasnya ialah kalian harus menghafalkan 4 asma Allah SWT beserta artinya teman-teman dengan cara divideokan setelah itu di upload lalu dikirim ke link yang telah Buratna sediakan oke teman-teman penjelasan dari Ibu Buratna sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus teman-teman selamat menikmati